Pertemuan Rahasia Coko Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikah, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau, apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anak. Coko, kau sudah menangkan apa? Aku menang undian sebuah acara untuk Catcake. Acara musikal baru paling terkenal di Bradley. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa kau mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Coko, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Bagel. Dia putera tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya, di NYB. Sumacan Law. Dia anggota Madsa. Mereka hanya menerima par jenis. Bagel, seorang CEO termuda di Johnny Cake & Johnny Cake. Berpenghasilan 1 juta dolar setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna, tidak berlembang, semua karbon. Ahli main musik, lukis, juru masak. Coko, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah-tengahnya. Menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa. Aku pergi dulu ya. Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donut tidak memberitahuku kau terlihat selesat ini. Namaku adalah... Oh, tidak. Holi Indua, aku adalah eksekutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Bagel. Ada apa dengannya? Dia anggota. Kembali secepat itu, Choco. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau bergabung? Aku mendengar ulasan untuk Cat Cakes juga tidak sebagus gitu. Ikutlah bersama kami. Sekarang ini adalah lupa. Wow, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Bagel, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut, pengeras suaranya edisi terbatas, musik sayang. Aku tahu suara itu. Chow Chow Chow. Kau pasti lapar, kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak sayang. Aku akan mengajakmu ke tempat berbintang lima. Aku perlu waktu setahun untuk tidak memasukkan kemampuan. Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Apakah kau sudah menonton? Iya, harganya seribu dolar. Tidak, tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu, biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan, aku pesan yang biasa ya. Baik, Pak. Apa ini? Ya, ya. Matang. Sempurna. Enak sekali, bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, ku rasa enak. Tapi, kapan hidangan utamanya datang? Misalnya, stay? Tidak, tidak. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagipula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? Benar-benar kurang aja. Aku tidak bisa makan ini. Maafkan aku ya. Maaf ya. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apa lagi sekarang? Siapa ini? Halo, sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kau mau ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu, cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluh arsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan ke daluh arsa dalam waktu 27 hari. 27 hari? Kalau ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau? Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Amerikano es dengan tambahan es, ya? Tidak. Apa lagi sekarang? Kafein. Bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta dua gelas jus kubis segar. Tentu. Begok. Aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Kau, kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu, aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang kupersembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum moccacino es atau apapun lagi. Kau, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini, kan? Tidak, dan aku tidak peduli. Joko, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku, kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilai ku dari NYB. Seluruhnya A setiap semester. Lihatlah kantorku. Sangat bagus, kan? Ketika masih muda-meng. Benar-benar payah. Dengar ya, bagel. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelpon ku lagi. Cakau, aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa saksi? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Brethway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak tahu pergi denganmu. Apa? Tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Brethway. Aku mohon, tolong, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dibulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai Marvin Lajang. Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Nikmati saja. Sayang, kau mau ke mana? Oh, bagel? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi bagel paling bahagia di Bakery Town. Oh, bagel. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, cakau. Oh, bagel. Bravo, bravo. Cakau, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi bagel yang... Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa. Kakau, kemohon. Kakau, tunggu. Namaku Coko. Bukan kakau, bukan kau. Kakau, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh, tidak. Tidak. Jangan, kakau. Jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Coko, sedang apa? Wilt, apa yang kau pakai? Bagel, maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih, Wilt. Dan ku harap akhirnya kamu meninggalkan aku sendiri sekarang. Menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa kau? Apa kau sudah basi? Perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan, dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup. Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Joko. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Wilt. Bukan seperti itu. Aku hanya... Shh. Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat, nanti aku... Tadi bagel, sekarang Wilt. Kenapa semua orang melakukan ini pada aku? Joko, ayo tersenyum. Tidak ada yang lucu di sini. Kenapa harus tersenyum? Pokoknya tersenyum. Seperti itu tidak boleh. Aku sakit, Tuan, Brett. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari penilaian UMKM bahagia. Aku tidak mau ngacokannya. Halo, aku dari Balai Kota Roti. Selamat datang. Selamat datang di pangkas rambut rotiku. Kondisi kebersihan bagus. Tuan Brett, kau lulus semua bagian kecuali tingkat kebahagiaan karyawan. Kami harus mengurangi nilainmu. Apa maksudmu? Karyawanku semuanya bahagia. Mereka bahagia. Wanita ini sama sekali tidak terlihat bahagia. Sayangnya kau tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar UMKM bahagia bulan ini. Karena itu kau tidak akan dapat subsidi. Aku pergi. Tunggu. Tunggu. Bulan ini aku tidak akan berikan bonus lagi. Ini semua salahmu. Kita tidak dipilih sebagai UMKM bahagia selama lima tahun berturut-turut. Kenapa kau tidak terlihat bahagia? Mungkin dengan wajah konyolku seperti ini. Dia terlihat seperti orang konyol. Kenapa? Kenapa kau tidak tertawa juga? Tuan Brent, biar aku coba ya. Taraaa! Aku yakin kau tidak akan tahan ini. Eh, Coko, rasanya geli, bukan? Tertawa, yuk. Kenapa Coko tidak bisa tertawa? Siapa yang bisa membuat dia tertawa, aku akan beri uang makan. Sudah dibuat seimbara? Kenapa belum ada yang datang juga, Wilk? Coba kau lihat di luar. Tapi menurutku, tidak akan ada yang bisa membuat Coko senang, Tuan. Kalau bisa membuat Coko senang, apa aku dapat tujuh dolar? Tujuh dolar? Itu banyak sekali. Itu uang makan siangku. Baiklah, para hadirin sekalian. Dengan hadiah utama sebesar tujuh dolar, mari kita mulai lomba membuat Coko senang. Ayo semuanya tepuk tangan. Perkenalkan peserta pertama. Dia mempunyai bau yang menyengat, tapi tetap bersahaja. Si kecil dari kota roti, cheese. Coko, aku sudah siapkan senjata besar yang pasti akan membuatku tertawa. Apa dia memakai ponsel pintar kepada Coko? Aku juga ingin tunjukkan episode terakhir konser komedi. Acara lawang terkenal itu. Tadinya aku yakin sekali kalau Coko akan tertawa. Lihat, bagaimana? Lucu kan? Sangat lucu kan? Tidak, sama sekali tidak lucu. Tidak mungkin, tidak mungkin konser komedi tidak lucu. Mereka lucu sekali. Sayangnya peserta pertama telah gada dalam tantangan ini. Sekarang, cerita kita berikutnya. Pria yang membuat semua perempuan meleleh. Pria paling anggun di kota, Mantega. Wah, kau mempesona. Ya ampun, dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Halo, Coko. Namaku Batar. Coko, aku bisa menebak golongan darahmu. Golongan darahmu cantik. Coko, kau benar-benar seorang pencuri. Karena kau sudah mencuri hatiku. Aku keluarkan. Coko, apakah kau cium sesuatu? Hatiku terbakar ketika melihatmu. Boleh aku meninjam hatimu? Aku berjanji akan menjaganya. Tama-lamanya aku berjanji. Ini benar-benar sempurna menjagalkan. Sayangnya peserta kedua kita juga gagal. Kenapa kau berpikiran Coko akan menyukai itu? Baiklah, peserta kita berikutnya adalah... Minggir, sekarang pilihanku dan hadiah itu akan jadi milikku. Hei, ayo senyum. Senyum sekarang juga. Aku bilang senyum. Apa yang kau lakukan? Lucu. Apa aku terlihat menggelikan? Ini, rasakan. Kalian semua menertawakanku. Akanku beri pelajaran kalian. Hah, apa sekataku? Kenapa aku ditangkap? Peserta ketiga kita juga gagal lagi. Tapi, lomba belum berakhir. Bagaimana kalau kita undang peserta berikutnya ke atas panggung? Kita bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa buat dia tertawa. Tuhan Brett, aku rasa sangat sulit membuatnya senang. Bagaimana kalau kita akhiri saja lomba ini tanpa pemenangnya ya? Halo semuanya. Ini paketmu. Apa kau nona Coko? Tuhan Brett, Coko tersenyum sekarang. Silakan, kau tempat tangan. Pengantar barang membuat Coko tersenyum. Aku tidak percaya pengantar barang itu yang membuat Coko tertawa. Para hadirin sekalian. Pemenang kontes membuat Coko senang yang pertama adalah... Tuhan pengantar barang! Selamat, selamat. Selamat. Hadiah uang ini akan jadi milikmu. Selamat ya. Selamat ya. Wawancara Kerja Coko Master Brett! Kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harusku beritahu? Jangan lupa lagi. Master Brett, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Coko kadang terlihat penggerutu. Tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghibur. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Coko marah kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Coko bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Ya, bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu, coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata. Ya ampun. Kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-labah. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti. Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak. Aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu. Kembali. Jadi kau dari Universitas Rhea? Ya. Lulus terbaik di angkatanku. Dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak. Tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya. Kau tahu cara bersih-bersih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menatarapu. Maaf. Ayahku, Pak Muffin III, tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau bekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajanya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Ih, terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Aku lelah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menatarang? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu, kenapa kau ke sini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kau rasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah, kawan. Teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo. Benar-teman menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rumpanya. Sudah waktunya, Pak Brad. Untuk pembalasan. Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja. Dia menyakitimu, tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar Muffin basi. Coko, ada apa? Coko, kau baik-baik saja. Ya, Muffin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka Muffin. Tunggu dulu. Bukankah diarot yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Coko memang inspirasi kita semua. Ayo, teman-teman. Kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa. Aku lumayan. Bagus. Kau bisa menjadi kasih. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hooray. Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu saudara kita mendapatkan pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brad. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah lima tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Ku beritahu, Wick. Aku tidak akan mengubah apapun. Sampai jumpa di article. Tapi aku nak subuh. Amin. sediment. Bagi limb. Beritahu diacing.